Presiden Palestina mengatakan kindakan Israel telah melewati batas Presiden Palestina Muhammad Abbas mengatakan Israel telah melewati batas dengan menargetkan rumah sakit al-ahli Arab di Gaza Dia menyebut serangan yang menewaskan sedikitnya 500 orang itu sebagai pembantaian perang yang mengerikan yang tidak dapat ditoleransi Abbas mengatakan pada Rabu 18 Oktober 2023 pagi bahwa setiap pembicara tentang apapun selain menghentikan perang tidak dapat diterima Otoritas kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan bahwa serangan udara Israel menyebabkan ledakan pada Selasa 17 Oktober 2023 malam Militer Israel mengaitkan dengan peluncuran roket yang gagal oleh kelompok Hamas Palestina Kelompok tersebut membantah bertanggung jawab Abbas berada di Yordania untuk melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Saisi Namun ia membatalkan pertemuan tersebut setelah serangan itu Kemudian Yordania mengumumkan pembatalan pertemuan dengan para pimpinan Amerika Serikat dan Mesir Biden sekarang hanya akan mengunjungi Israel dan menunda perjalanannya ke Yordania kata seorang pejabat gedung putih Al-Jazeera melaporkan dari Tel Aviv Israel mengatakan bahwa tujuan Biden adalah untuk bertindak sebagai perantara yang jujur dan menunjukkan lebih banyak dukungan untuk Israel yang telah dilakukannya sejak tak lama setelah serangan Hamas di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober Terima kasih telah menonton!